musik 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 tante, tante tante udah sampe mana tan? saya udah sampe nih, kamu dimana? oke tan, aku keluar ya oke 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 musik 2 1, venue move 6, kebukaan saya tadi sudah berbincang dengan seseorang yang berhasil mempertahankan eksistensinya selama berpuluh-puluh tahun di dunia film dan juga entertainment dan ia juga sudah melewati cobaan yang luar biasa dalam hidupnya dan ia akhirnya bisa melewati itu semua, kita lihat dulu cuplikan berikut ini musik jeng leha, kenapa? kok kusut ah enggak, lagi bebersih maklum, rumahnya kotor sekali membersihkan jendela membersihkan lantai membersihkan kaca-kaca rajin, pendiri ya, sama siapa lagi anu tadi jengkok ribut oh biasa antara wanita memang diosi orangnya begitu kemarin dia berantem sama banci-banci itu terus sama si Dindin, sekarang sama jeng leha memang orangnya suka cemburuan sih gak bisa lihat orang seneng alah sudah biasa anak muda memang keluarganya enggak bener udah gitu ya kakeknya yang bekas pensiunan kopral ya abangnya abangnya yang kesini enggak kesana enggak banci masa sudah setua gitu belum punya pacar hii ah sudahlah saya mau melanjutkan bebersih ah anu ini kalau sudah dibaca nih saya mau pinjem korannya ini kalau sudah dibaca lho jeng Tante Rimah Melati silahkan Tante silahkan Tante di sebelah sana silahkan naik duluan Tante tadi cintaku di rumah susun itu tahun 87 ya oh iya 87 ya ya ampun udah lama banget ya udah lama banget dan dan disitu Tante ceria sekali luar biasa habis itu kan film komedi jadi ceria untuk supaya semuanya ikut ceria kali ya Tante mohon maaf kalau saya hari ini ingin berbincang mengenai kanker dan kami tahu persis Tante sudah melewati masa-masa yang luar biasa sudah kanker usus kemudian juga kanker payudara ya kalau membicarakan hal seperti ini saya suka inget aja ya dan dengan rasa syukur saya kepada Tuhan bahwa saya masih bisa duduk disini berdua indi terima kasih dan begitu banyak ibu-ibu dan saya lihat juga ada pria disini jadi saya senang sekali lihatnya karena selain pria itu menjadi penopang wanita yang di dekatnya juga sakit kanker payudara mereka juga bisa kan mereka juga punya payudara cuma kempas aja Tante Tante banyak sibuk ya sekarang segala macam aktif di yayasan juga aktif di beberapa hal yang masih berbau entertainment nah ketika saya ingin lagi flashback ke masa-masa saat itu ketika Tante difonis begitu ya stadium berapa saat itu Tante? ya itulah ya ketika kanker payudara ya itu saya menyesal sekali datangnya terlambat hampir terlambat boleh dikata stadiumnya sudah 3B menuju 4 karena sudah menyebar kemana-mana yang paling untung belum sampai ke paru-paru karena kalau sudah kesana ya mungkin lebih sulit lagi ya Tante saat itu ketika dapat ponis itu Tante merasa merasakan apa? karena gini Indi sebelum itu saya pernah dapat kanker usus besar tapi karena kanker usus besar itu segera terasa sakit gitu loh terasa oleh kita oleh kita ya bahwa aduh apa sih ini kok kayak sakit perut kayak kok gak hilang-hilang gitu jadi kita ke dokter iya kan jadi lebih cepat ketahuan lah bahwa ini adalah kanker usus segera ditangani dipotong ya dioperasi oleh dokter dan diobatin tapi waktu itu pengobatannya juga tidak terlalu berat karena masih stadium sangat dini pada saat kanker payudara itu 7 bulan kemudian enggak justru 8 tahun sesudahnya 8 tahun sesudahnya jadi makanya tidak ada tanda-tanda sakit jadi tidak ada tanda-tanda hanya ada bencolan kecil sekali yang memang suka saya pegang-pegang karena something different ada yang berubah di payudara saya enggak curiga enggak curiga karena enggak sakit ya jadi saya pegang-pegang terus makanya mungkin itu kalau ada yang punya gitu jangan pernah dipegang-pegang kayak saya gitu makin lama makin besar ini dan ketika dia sudah rada besar gitu dan sudah mulai kok kalau dilihat di kaca udah mulai memerah gitu ya saya makin rada takut gitu baru saya kasih tahu sama suami saya nah dia marah sekali marah luar biasa marah karena kenapa saya nggak kasih tahu sama dia mungkin ya kalau kita mesra-mesraan gitu enggak enggak kerasa kali ya gitu jadi enggak 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 gimana gitu jadi saya enggak pernah ngomong sama dia harusnya kalau ada apa-apa yang aneh gitu saya mestinya ngomong gitu kan tapi ya kenapa ya mungkin saya merasa enggak ada apa-apa gitu ya yang marahin selain om Frans siapa lagi Tan cuma dia yang marah sama dokter sama dokter juga dokter juga bilang apalagi dokter yang mamografi saya itu dia marah sekali dia bilang tan terima kok sampai nggak bisa tahu ini it's very dangerous karena ini sudah stadium yang sangat tinggi nah disitu saya baru nangis Tante merasa nggak ada harapan lagi? ya saya pada saat itu Indy saya merasa bahwa nah inilah akhir saya gitu dalam waktu enggak lama sebentar saya menitikan air mata Frans ada di sebelah saya dia langsung pegang tangan saya dan dia bilang please dia bilang be strong dia ajak saya kayak sudut dan kita berdua berdoa berdoa bener-bener berdoa dan saya pun ikut berdoa dan mohon maaf kepada Tuhan bahwa saya kok cengeng gitu kenapa saya nggak langsung minta kepadanya agar saya dibantu untuk menyembuhkan kanker ini membalik dari perasaan I'm going to die sampai membalik kemudian semangat lagi untuk kembali mengobati semuanya bagaimana bagaimana caranya Tante buat saya ketika saya dipegang sama Frans dan berdoa tiba-tiba saya menjadi kuat kembali saya bilang kenapa kok saya cengeng banget ya pasti saya akan sembuh lagi memang Indi diri kita perasaan dan semua diri kita harus yakin dan harus kuat kalau ada apa aja musibah yang terjadi apalagi kita kan memang diciptakan Tuhan berangkali untuk jadi perempuan yang kuat ya perempuan itu bukan berarti dia harus lemah lembut gitu dalam lemah lembutnya boleh tetapi di dalamnya nggak usah lemah lembut banget itu salah satunya itu sebabnya salah satunya Tante juga mendirikan yayasan kesehatan payudara karena nggak mau kan banyak perempuan yang mengalami hal yang sama dengan Tante dan kebetulan begini selain saya dapat kanker payudara ada juga adik saya tante ibu 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 Dokter Sucipto, duduk dokternya, untuk Tante, dokter Sucipto adalah, mungkin bisa diceritakan Tante. Aduh, dokter Sucipto adalah orang yang paling top deh, bukan main, saya jadi nangis saking senangnya. Kenapa Tante, boleh cerita senangnya itu apa? Dokter Sucipto adalah penggagas untuk membuat bersama-sama dengan Ibu, tadi saya cerita Ibu Andi, Enriarto Nostato, Ibu Linda Agung Gumular, beberapa Ibu-Ibu. Lalu belakangan saya diajak juga, untuk mendirikan Yayasan Kesehatan Payudara Jakarta. Itu kira-kira berapa tahun yang lalu? 2014. 2004 ya dok, dokter yang tahu soalnya beliau ini adalah, kita punya penggagas apa semuanya deh, dan beliau kan ahli pedah kanker ya, dan selama di bawah pimpinan dokter Sucipto, kami banyak sekali mengadakan hal-hal yang positif dalam arti kata penerangan, penyuluhan. dan sering sekali membantu orang-orang yang tidak mampu untuk membantu mereka, sampai kita juga sering bikin malam-malam dana, fundraising, dan banyak sekali dibantu oleh perusahaan-perusahaan yang mempunyai hati ya. Kalau saya sebutkan satu persatu banyak sekali. Baik. Tante dan dokter, kita lanjutkan perbincangan ini. Kami kembali saat lagi. Terima kasih. 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 ikon kita bahwa penyakit kanker itu bisa sembuh, bukti ada. Kemudian penyakit kanker itu bisa deteksi dini. Karena problem early detection, deteksi dini itu di masyarakat kita masih belum begitu populer. Dengan adanya contoh ikon Ibu Rima ini, kita bisa memberikan. Ibu Rima ini sangat membantu banget. Saya tanya lagi ke Tante, obat mujarab apa Tante? Bisa keluar sembuh dari kanker? Pertama saya berterima kasih sama Tuhan karena saya merasa bahwa kalau bukan Tuhan yang ikut campur ya. Tetapi tentunya yang penting adalah kita. Bagaimana kita yakin bahwa kalau kita ingin sembuh dan mengikuti segala apa yang diberikan kepada kita biarpun sakit seperti apa. Tetapi untuk kesembuhan kita harus lakukan. Jadi jangan salah waktu saya di kemoterapi, tentunya dosisnya tinggi karena ini sudah stadiumnya akhir. Jadi dosisnya tinggi, jadi tentu rasa mual dan terasa sakit-sakitnya itu lebih daripada kasus-kasus yang lebih awal ketahuannya. Demikian juga waktu di radiasi itu sampai berapa tempat, sampai melepuh, sampai jalan aja mesti begini. Kalau enggak gimana. Pokoknya penderitaan saya cukup banyak ini. Kalau keluarga tidak mendukung bagaimana? Wah itu nomor satu mendukung mereka, ya nomor satu. Jadi saya tuh keyakinan saya untuk sembuh kalau saya sendiri mau sembuh dari dalam. Bagaimana saya harus menghadapi penyakit ini dengan apapun rasa saya akan jalani. Dukungan terbesar dari siapa? Dari suami dan anak-anak. Jadi ketika itu... Jadi untuk penderita atau yang belum punya atau gimana yang sedang mengalami, keluarga harus ikut. Tadi dari rumah pakai baju jelek. Papa... Saya mesti berdiri apa gimana saking kagetnya. Silahkan mungkin Om di dekat dengan Tante. Jadi dukungan dari Om Frans luar biasa. Waktu saya dikasih tahu bahwa saya sudah... ...sudah sangat ini ya, jauh apa... ...sampai enggak bisa ngomong. Kami ingin mendengar ceritanya. Jadi Om Frans ada di sebelah saya kan ketika dokternya bilang dengan muka yang sangat khawatir. Beliau mengatakan bahwa kamu tuh sudah stadium yang terakhir. 3B itu sudah sangat tinggi ya, Indi. Dan ketika dia bilang begitu mukanya juga kelihatan sangat... ...apa sih... ...ini sekali. Jadi saya... ...jadi ikut... ...takutkan. Jadi saya... ...keluar air mata. Tapi untung Frans langsung pegang saya. Dan mengatakan kepada saya bahwa... ...don't worry. Dia ajak saya ke... ...tempat yang di ruangan dokter itu ada tempat ada kursi. Dia ajak saya ke sana dan... ...kita berdoa ya Pak. Kita berdoa dan... ...ternyata... ...sampai sekarang saya masih hidup sudah 21 tahun. Pada saat perawatan Om Frans... ...saya pernah baca di salah satu... ...ada... ...Om Frans mendampingi bahkan... ...menyisiri rambut juga. Pada saat kemo. Pada saat itu... ...cukup banyak lembar-lembar rambut dari Tante Rima yang lepas. Tapi saya rasa semua suami begitu kok. Kalau istrinya kena musibah gitu kan... ...pasti suami yang... ...nomer satu yang membantu dan mendampinginya. Ya dok ya? Nomor dua dokter. Ya... ...ketika itu saya masih ingat Frans itu... ...dia kan setiap hari... ...dia lap badan saya ya... ...karena... ...susah untuk mandi kan... ...semuanya masih dibalut... ...dilap badan saya... ...terus dia sisir saya... ...dia suruh duduk saya di depan... ...toilet itu... ...sisirnya kayak borstol... ...apa sih? Brush. Sikat. Sikat. Jadi... ...dia sisir saya... ...saya kan gini aja gitu... ...depan kaca... ...dia sisir... ...eh... ...rambutnya ngikut ke sisirnya gitu. Dan dia kaget sekali... ...dia minta maaf... ...dia peluk saya... ...trus rambutnya dari siki sisirnya... ...itu dicopot ditambahin ke sini lagi gitu. Kasihan juga... ...dia kan... ...gak bisa nempel. Banyak cerita tentunya. Jadi... ...ya kita pelukan lagi... ...dan... ...aduh pokoknya... ...dia masak... ...ampai tak angus-angus. Kalau saya mau muntah dia... ...baes komnya itu dia ikutin... ...saya kalau jalan kemana-mana... ...karena takut... ...muntahnya jatuh ke karpetnya orang... ...itu kan rumah orang ya... ...kita sewa. Jadi... ...ya... ...kita kayak yang baru pacaran aja ya Pak ya. Sampai bawa bunga juga mau ketemuan ya. Kami kembali saat lagi. Terima kasih. Dua... ...satu... Pantesan ya... ...om Frans luar biasa... ...sukanya sama Tante Rima... ...cantik. Kalau di makeup emang cantik. Siapa yang suka duluan Tante dulu? Gimana lucu ya? Apa? Waktu siapa yang duluan suka? Yang naksi duluan siapa om? Kayaknya... ...dia. Pertama ketemu di mana Tan? Di Belanda. Itu waktu itu tuh saya kan... ...keliatan tadi di foto. Saya jalan pakai kebaya. Saya menang jadi... ...Internasional Batik Queen. Jadi saya dikasih... ...ticket keling dunia. Sama... ...duitnya apa segan. Jadi... ...waktu sampai di... ...dari mana-mana Amerika dan mana. Terus pulangnya liwat Amsterdam. Di Amsterdam saya... ...diajak sama my best friend... ...yang tinggal di sana. Masih saudaranya Frans kebetulan. Dia bilang, eh gue mau kenalin lu sama... ...saudara gue dia punya restoran katanya gitu. Sebenarnya enggak ada restoran Indonesia. Enggak usah denak gitu. Tapi dia minta terus gitu. Akhirnya... ...ya deh besok... ...udah mau pulang... ...kita makan Indonesia gitu. Pergi ke restorannya Frans Tumbuhan. Frans Tumbuhan ini... ...saudaranya teman saya itu. Jadi dia di depan pintu mau masuk restoran... ...udah di depan pakai... ...pukai bunga... ...dengan red roses. Kalau dari Belanda kan aduh... ...rosesnya tahu sendiri kan. Wuh... ...so beautiful. Dia udah nungguin di depan gitu. Saya lihat dia... ...srek gitu. Ya... ...srek maksudnya apa nih? Hahaha... Wow... Tante langsung suka. Atau om dulu nih... ...kok bisa sampai menyiapkan karangan bunga khusus... ...untuk Tante Rimu. Di restoran saya dulu... ...kalau ada tamu... ...dari Indonesia yang... ...bintang film atau apa... ...kita selalu sediakan... Hahaha... Dia ketemu Safan sama Widya duluan. Gak... ...duluan juga kasih bunga juga dulu gitu ya. Sebelum ketemu saya... ...dan Tante langsung tuh... ...wow gitu ya. Hahaha... Setelah itu? Setelah itu... ...terus kita... Ngomong terus? Ngobrol terus... Ngobrol, 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 ngobrol terus. Terus pulang ke Indonesia gitu. Pulang ke Indonesia? Besoknya pulang kan? Kok saya gak bisa... ...tidur-tidur ingetin dia terus gitu. Hahaha... Terus kita telepon-teleponan... ...aduh sampai uang saya abis untuk telepon. Terus saya cari-cari temen saya yang kaya-kaya... ...teleponnya tak pinjem. Buat melpon. Buat melpon. Hahaha... Dan kemudian awet deh sampai sekarang 38 tahun... ...tante berdua mengarungi rumah tangga. Iya. Luar biasa. Awet luar biasa kalau menurut saya. Hahaha... Tapi itu katanya bukan pertemuan pertama ya. Waktu kecil sempat ketemu betul? Iya bener. Nanti kita lihat ini ada foto-fotonya Tante. Kita lihat fotonya. Aduh betul. Itu lucu tuh. Nah ini dia fotonya. Ada cerita apa di sini? Itu waktu kita umur 2,5 tahun. Cerita dong Pak? Ya orang tua kita... ...kan dari menado dua-duanya. Jadi sekali setahun pulang kampung... ...terus kita orang tua kita sama... ...di kapal ke menado. Menado. Jadi biasa orang menado kalau lagi gak ada kerjaan... ...main bridge zaman dulu. Nah kita ditaruh di box ya berdua. Pertamanya ini sebelum ini. Sebelum potret ini. Jadi waktu itu kita umurnya baru 11 bulan ya. Orang tuanya Franz dan orang tua kita... ...pulang ke Indonesia pakai kapal. Menado. Dari menado dari menado ke... ...surabaya ya baru nanti naik gitu. Di kapal mereka main bridge. Kita berdua ditaruh di box... ...umur 11 bulan dan dia kencingin saya terus. Iya. Mami saya bilang katanya kamu sebentar sebentar... ...mesti saya ganti popoknya bukan karena kamu yang pipis... ...tapi dipipisin sama Franz. Lucu banget. Terus akhirnya kita semuanya pindah dan tinggalnya di Bandung. Masih selalu tuh menado-menado pada berkumpul-kumpul kan. Semua dan antara lain itu yang tadi fotonya waktu kita kecil itu. Luar biasa. Ya dibikin dan diberikan kepada kita oleh tante... ...yang waktu kita berdua menikah dia kasih kado itu. Saya ingin ke Om. Om apa sih rahasianya bisa bertahan sampai sekarang? 38 tahun mengarungi rumah tangga itu kan luar biasa. Ada gak hal yang membuat Om ini sebel banget gitu sama Tante Rima? Pada saat sedang apa misalnya? Sebel. Ada gak hal-hal kecil setiap hari? Enggak ada. Benar. Saya selalu manis ya. Katanya kalau nyetir, kalau nyetir ikut nyetir. Sebel kalau suka sok tau itu aja. Bentuk sok taunya misalnya seperti apa Om? Ya kalau lagi diskusi atau apa dia selalu bener gitu ya. Oke dia. Saya ngalah gitu. Ya dia paling sebel kalau saya ngikut-ikut nyetir. Kalau dia lagi nyetir. Abis dia juga mau balapan lulu. Oh kan jadinya meri. Ikut nyetir maksudnya Tante. Jadi jangan ke kiri, ke kiri, ke kiri. Ngeduh jangan kesana, jangan kesini gitu. Jadi ngikut itu. Dan itu marahnya lama atau tidak? Enggak lah. Cuman marah begitu aja. Om punya resep? Apa saja Om misalnya? Poin-poinnya yang membuat bisa bertahan lama? Kan, perkawinan itu take and give kan. Saya give terus, dia take terus. Belum begitu banyak bantuan yang kami dapat. Dan dokter Van Heel ini yang operasi saya. Yang menyisakan masih ada sedikit. Tapi ya tentu berbeda. Berbeda dong. Ini masih asli. Ini sudah dipakein, pakein apa? Pakein ini, apa sih namanya? Pake ginian nih. Plastik. Biar sama. Kan kalau enggak, enggak lucu kan. Masukin. Oke, kami kembali sesaat lagi. Masukin. Masukin. Gini, Pak Selamat. Ngajak warga Ci Bebek. Mau nonton pak gelaran musik. Musiknya Pak Sam. Oh, itu. Ya, Pak ya. Ya boleh lah. Maaf, maaf saya terlambat ya. Aduh. Uwe, Uwe. Si, Pak Pii. Apaan? Apaan? Tante sebelum ketika sudah menjadi aktris dan juga bahkan sebelumnya Tante ini sudah cukup lama ya di dunia modeling juga, Praga Wati juga, bahkan orang tua juga punya butik? Ibu saya ya. Dia kan perempuan pertama yang jadi desainer di Indonesia yang laki-laki Peter C. Dan karena beliau ini seorang fashion designer, jadi dengan sendirinya saya dari kecil itu sudah jalan untuk beliau punya sportswear gitu, tapi enggak ya yang baju-baju yang gimana-gimana enggak, masih umur 14-15 tahun pakai sportswear aja. Nanti setelah lama, sesudah itu saya dari dah lulus SMA baru saya boleh ini apa namanya, saya jadi Praga Wati beneran gitu loh, beneran yang dibayar gitu loh ya. Ya saya menjadi Praga Wati itu hampir berbarengan dengan Praga Wati benerannya dengan ikut main film. Nah pertama kali saya main film, diajak sama teman baik saya Indriyati Iskak, ketika itu dia udah jadi bintang film di Um Ismar Ismail kan, jadi tiga darah dulu. Nah dia waktu main di juara sepatu roda, dia ajak saya karena saya memang juara sepatu roda gitu loh sama teman-teman. Banyak prestasi ya Tante ya, kami ingin memperlihatkan foto-foto yang ini juga nih Tan. Oh iya, itu dulu itu di Medan kalau enggak salah tuh. Waktu di Medan? Sama di mana-mana lah, tuh gitu. Zaman sebelum perang saya selalu bilang kemarin dari dulu. Pernah juga main teater juga ya? Teater, saya kan anak buahnya teater koma, yang membuat pertama teater koma tuh kayak sama-sama dengan Nano, Riantiarno, Ratna. Dan Tante padahal saat itu sudah menjadi bintang film terkenal ya, tapi masih mau main teater gitu. Iya enggak apa-apa dong, saya sampai main teater juga sampai keluar negeri saya pernah main, di Belanda saya pernah main. Oke, mana nih saya ingin memperlihatkan yang satu ini, mungkin Tante sudah lama enggak ketemu atau baru kemarin? Tuh baru bilang teater koma, ah! Ratna! Aduh ini... Untuk sebilang ke teater koma? Iya, jadi gini loh Tante. Dia bilang dia anak buah teater koma, Rima Melati tuh pendiri teater koma. Ibu buah justru. Tapi katanya Mbak Ratna juga pernah kerja di mamanya Tante Rima ya? Iya, deketnya sama Rima Melati karena kerja sama mamanya Rima Melati, yang galak, tapi anaknya manis sekali. Kerja sebagai apa Mbak Ratna? Tadinya kerja di butik, lalu lama-kelamaan mereka kan punya modeling agency, terus saya jadi manajer dari modeling agency itu. Waktu itu sudah teater juga, Mbak Ratna saya? Udah, udah. Tapi belum teater koma, saya ikut teater sama Pak Arifin Senur. Yayang nih temen. Sama Yayang. Yayang. Jadi yang main teater duluan siapa dulu nih? Mbak Ratna dulu? Oh jadi kalau secara senior, saya lebih senior kalau main teater. Terus kemudian kok jadi ikut main teater juga siapa yang ajak atau? Waktu itu orang-orang teater lagi bikin film semuanya. Film semuanya. Teguh Karya, Arifin, pokoknya semua orang lagi main film. Terus akhirnya saya sama Mas Nano, terus aduh kita bikin teater gitu. Terus Frans Tumbuhan bilang, suaminya bilang gini, kalau kamu udah aktris besar bilang sama Rima Melati, sebagai bintang film udah top banget kan Rima Melati. Waktu itu siapa yang gak kenal Rima Melati? Saya aja dari kecil juga idola sama dia gitu. Tapi katanya belum jadi aktris kalau gak main teater gitu. Jadi Rima Melati rupanya penasaran dan akhirnya dia ikut main teater. Dan kemudian betul-betul komitmen tiga hari pertunjukan ya. Kemudian karena ibunya desainer, tiga hari pertunjukan dibikinkan tiga baju sekaligus. Padahal seharusnya? Orang teater yang lain bajunya satu aja. Itu tiap hari harusnya bajunya sama gitu tapi dibuatkan tiga. Tapi produksi kedua Rima Melati udah jadi peran utama. Maaf, maaf, maaf gitu. Itu lucu banget. Dan saya lagi sakit tapi saya seneng sekali. Saya dengar dari Mas Nano bahwa jangan takut. Pokoknya ada Rima Melati semua beres. Kenapa beres karena? Dia bawa hamburger. Terus kok gak habis sih hamburgernya? Ternyata orang teater maunya itu pisang goreng sama. Ketinggian hamburgernya. Ketinggian hamburger buat orang teater. Namanya bintang film, maunya hamburger gitu. Tapi sebagai bintang besar saat itu yang sudah terkenal Indonesia siapa yang tidak mengenal Rima Melati saat itu. Main teater mau tuh capek-capekan. Luar biasa karena saya juga gak menduga apa mau ya. Karena latihannya dua bulan dan diulang-ulang berkali-kali. Dan harus menunggu yang lain, harus menghafal. Tapi memang luar biasa. Ada kok clippingnya di majalah Tempo. Dipuji dia. Luar biasa ya. Nah tapi kalau Mbak Ratna gitu ya melihat seorang sosok Rima Melati ini sudah sampai boleh saya sebutkan usianya gak Tante? Mau 72. Nah itu sudah sampai 72 ini masih eksis masyarakat Indonesia berbagai generasi mendengar nama Rima Melati dari berbagai generasi sudah mendengar. Komentar Mbak Ratna. Saya justru belajar dari dia ya. Saya melihat Rima Melati dari mulai 40 kayaknya dia baru mulai. Begitu 50 jadi kayak life begin at 40. Begitu dia 50 life begin at 50. Begitu 60 life begin at 60. Begitu 70 dia juga life begin at 70. Saya niru-niru dia sekarang gitu. Bentar lagi saya 60 saya juga life begin at 60 gitu. Nah kalau dilihat itu barangkali yang menyebabkan dia selalu muda dan selalu bersemangat. Tapi itu juga yang kami adik-adiknya juga saya tanpa diketahui oleh dia meniru itu. Meniru ya? Ada yang niru. Cuma sekarang tahu. Sekarang tahu. Itu kenangan yang luar biasa di teater kamu ya Tante? Iya. Saya merasa kalau di situ tuh kayak gimana ya. Pertama saya merasa nggak orang luar gitu ya. Jadi bener-bener mereka tuh ke saya tuh kayak bener-bener I'm also an actress of the theater gitu kan. Buat saya, saya suka masih kayak ragu-ragu ini bisa apa enggak sih saya. Tapi ketika saya terus diminta untuk main teater di Belanda. Saya tuh merasa aduh ini gara-gara Riantiarno, Nano Riantiarno sama Ratna. Aku sampai bisa ikut main sandiwara di Belanda. Itu gila loh di sana 6 bulan saya main. Luar biasa. Jodoh. Bener-bener. Saya berasa. Supaya Nano sama Ratna juga bangga dong. Iya kan? Apa yang dia ajarin bangga lagi. Jadi aktris-aktris teater yang udah puluhan tahun belum main bergabung sama luar negeri. Tapi Rima Melati udah ngedului. Udah duluan. Jealous juga nih. Sebagai senior di teater nih. Galak atau tidak? Serius. Serius. Kalau galak enggak, serius. Dan saya lebih seneng kalau orang yang serius. Jadi kita kan malu kalau enggak serius. Ya daripada kalau galak, enggak sih galak-galak gitu kan. Tapi kalau yang serius jadi kita lebih hormat dan lebih takut lah ya. Lebih enggak enak gitu. Ketika masuk ke teater sementara beliau sudah memiliki nama besar. Sombong atau tidak? Kalau sombong, sejak kapan ya Rima Melati sombong ya? Saya tuh waktu kerja sama dia gitu, saya ikut ke lokasi syuting gitu. Semua orang dari mulai depan yang penjaga diesel sampai segala macam, semua ditegor. Dan semua lama, halo apa kabar, apa kabar. Jadi sampai ke lokasi tuh bisa makan waktu 10 menit lebih gitu. Karena semua orang ditegor gitu. Banyak yang angkutnya. Saya kira jadi itu juga barangkali yang bikin Pak Fran suka takut dalam Rima Melati Terima kasih Mbak Ratna. Terima kasih Om Fran. Tadi juga Dr. Cipta. Terima kasih dan kita jumpa pekan depan. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.